Intro Bermain layang-layang merupakan kegiatan yang menyenangkan. Permainan ini sudah ada sejak dulu. Yang memainkan pun tidak terbatas usia, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan mengemari permainan layangan ini. Keluarga besar Cafe Alam MS2 menggelar Festival Layang-Layang Season ke-2 di lokasi Cafe Alam di Padomai, Desa Rijang Panua, Kecematan Kulo, Kabupaten Sidrap, Ahad 20 Oktober 2023. Berbagai bentuk dan ukuran layangan ikut ambil bagian dalam festival ini, mulai dari layangan tradisional hingga layangan modern. Ukuran pun beragam dari yang kecil hingga yang berukuran raksasa ikut ambil bagian untuk diterbangkan dalam festival ini. Beragam layang-layang tradisional diterbangkan seperti layangan berbentuk ikan, burung, kotak, hingga layangan tradisional yang lebih kita kenal dengan sebutan lambaru. Festival Layangan MS2 Cafe Alam ini dibuka langsung Wakil Bupati Sidrap, Insinyur Haji Mahmud Yusuf. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena dapat memberikan hiburan kepada pengunjung MS2 Cafe dan juga masyarakat sekitar, serta memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. ...dan seluruh penitia festival layangan, karena ini memberikan salah satu hiburan bagi masyarakat sekitarnya, dan yang paling penting memberikan dampak ekonomi di sekitarnya. Festival Layangannya ini tentu akan menjadi suatu saat akan menjadi destinasi wisata. Kalau ini kita terus-menerus, kita laksanakan setiap tahunnya, tentu mungkin lama, mungkin banyak peminatnya. Dan mudah-mudahan tahun depan, MS2 kedepannya akan melaksanakan lagi festival layangan, yang tentu kita harapkan akan lebih banyak lagi pesertanya. Kita lihat sekarang ini ada yang besar ya. Apalagi layangan sekarang ini, sudah banyak rekayasa dan modifikasi. Saya lihat kalau malam hari itu, ada yang sudah menggunakan lampu-lampu ya, dengan menggunakan powerbank itu, dia bisa memodifikasi untuk memberikan suatu, apa namanya, pemandangan yang sangat indah di malam hari ya. Kata itu ya, kata itu kita lepas pitu-pitu ya. Sampai sekarang saya mesti, dari dulu berangkali ya, saya sebelum lahir, berangkali sudah ada yang namanya pitu-pitu, dan sampai saat ini juga masih terus kita gunakan di layangan-layangan yang besar. MS2 yang setiap tahunnya melaksanakan festival sekaligus pesta panen ini, mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah SWT. Kami berharap bahwa pesta panen dan festival layangan terus-menerus kita kembangkan, sehingga bisa menjadi satu destinasi yuasa khususnya ada di Kecamatan Kuloi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal 22 Oktober 2023, Festa Layangan MS2, dengan resmi kami buka. Sementara itu, Aden selaku ketua penitia menyampaikan, festival layang-layang ini merupakan kali kedua digelar, dan melombakan tiga kategori, yakni layangan tradisional dan juga layangan modern, serta kategori lampu hias pada layangan. Ia pun berharap kegiatan festival ini akan terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Pada festival ini terlihat warna-warni dan berbagai macam bentuk layangan menghiasi langit Padomai. Gerakan layangan yang sedang melayang-layang di udara, menjadi tontonan menarik pengunjung festival, dan mengabadikan berbagai keindahan layangan melalui sebuah foto. Dari Padomai, Desa Rijang Penua, Kecematan Kulo, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.